Intro Halo Sobat Silah, balik lagi bersama aku Dinda Salwa dalam program Jendela Islam Buka hati, buka fikiran tentang dunia Islam Di era modern saat ini, penampilan mempunyai peran yang penting dalam membangun kepercayaan diri dan juga kesan yang tak terlupakan loh Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan penggunaan make up Aku mau tanya nih buat kalian para cewek-cewek yang berjiwa muda Di FVP TikTok kalian sering gak sih bermunculan trend make up look gitu? Salah satunya yaitu adalah trend make up duin, latina, dan yang baru-baru ini adalah trend make up asoka Intro Selain trend make up, di jaman sekarang para perempuan Tak terkecuali yang beragama Islam, berlomba-lomba untuk mempercantik diri namun dengan cara yang salah loh Mereka menggunakan suram alis, nail art, dan juga eyelash extension Setelah aku telusuri lebih dalam, banyak cewek-cewek di media sosial yang tetap sholat meskipun menggunakan nail art dan juga eyelash Bukan itu saja sobat vilah Bahkan ada beberapa orang yang tetap sholat dalam keadaan full make up Mereka menggunakan make up waterproof supaya make upnya tidak hilang Mereka kekeh dan berdalih yang penting sholat Atau hanya Allah yang tahu apakah sholat mereka diterima atau tidak Padahal dalam praktiknya, kita sebagai seorang muslim harus tetap memperhatikan ketetapan yang sudah ada Yaitu larangan untuk menggunakan make up, nail art, dan juga eyelash extension pada saat beribadah Gimana nih menurut kalian? Kalian setuju gak sih sama statement yang udah aku sebutin tadi? Sebelum aku buat video ini, aku udah cari-cari penjelasan yang pas terkait fenomena yang udah aku jelasin tadi loh Yuk langsung kita tonton bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya Sehingga kita dapat bertatap online untuk membahas tema pada siang hari ini Dalam Islam terdapat dua kriteria make up Di antaranya ialah make up yang tidak tahan air dan make up yang tahan air Make up yang tidak tahan air Biasanya ketika seorang muslimah berwudhu Itu bisa digunakan untuk sholat Karena make up tersebut akan luntur ketika seorang muslimah bersentuhan dengan air Dan yang kedua yaitu make up yang tahan air Artinya waterproof itu biasanya tidak boleh digunakan ketika sholat Jadi memang ketika hendak sholat Seorang muslimah yang menggunakan make up yang tahan air Diusahakan terlebih dahulu untuk menghapus make upnya Karena dalam Islam ketika seorang ingin sholat Air harus membasu ke seluruh tubuhnya Terutama bagian-bagian seperti muka Kemudian juga tangan dan rambut Hal tersebut merupakan bagian-bagian yang wajib untuk tersentuh air Dan apabila bertayamum Hal tersebut juga wajib untuk dibasuh Dengan benda-benda yang ditayamumkan Biasanya fenomena yang ada Seorang muslimah menggunakan kutek ketika berhalangan Karena ketika berhalangan Muslimah tidak melakukan sholat Kemudian juga tidak puasa Akan tetapi kalau sholat Muslimah tidak boleh menggunakan kutek Karena ada alternatif lain Misalnya menggunakan kuku pacar Dan juga menggunakan kuku pacar yang berwarna-warna Akan tetapi untuk kutek Karena memang itu menutup Menutup bagian tangan Hal tersebut tidak dibolehkan di dalam Islam Kita sebagai manusia Tentu tahu Bahwa ada hukum Yang mengatur Kita untuk sholat Itu ya Dan hendaknya Muslim atau muslimah yang baik Menaati Hukum atau aturan Yang telah Allah tetapkan Tentu Kita ingin menjadi sebaik-baik hamba Yang dicintai oleh Allah Maka Kita harus senantiasa berikhtiar Untuk bisa Berusaha Mematuhi syariatnya Apabila kita menghadap ke Allah Maka fokus kita ke Allah Diri ini pun milik Allah Dan kita tidak punya sama sekali hal apapun Sebaiknya Seorang muslimah Bisa berusaha Semaksimal mungkin Untuk menghapus Makeupnya Apabila yang Tahan air Dihapus makeupnya Apabila yang tidak tahan air Sudah otomatis Makeupnya hilang Jadi Dengan usaha itulah Allah menilai Bagaimana Seorang hamba Untuk taat Memang Allah tidak menilai hasil Tapi Allah menilai proses Kita Untuk selalu mendekat Kepadanya Ada pun Riwayat yang telah dijelaskan Di dalam Kitab Fatul Mu'ain Halaman 45 Karya Zainuddin Al-Malibari Dijelaskan bahwa Syarat Keempat Berwudu Ialah Terbasuhnya Air Dengan Tubuh Yang tidak dihalangi Oleh Minyak Kemudian Lilin Kutek Dan lain-lain Di dalam kitab tersebut Dijelaskan mengenai Secara rinci Fikih Kontemporer Yang berkaitan Dengan Makeup Dan juga Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Water Water Fluff Eyelash Dan Kutek Seorang muslimah Tentu Hendaknya Menaati Apa yang telah Allah perintahkan Bahkan Di dalam Al-Quran pun Juga dijelaskan Mengenai Aturan Aturan Seorang muslimah Bisa melaksanakan Apa yang telah Disyariatkan Memakai Himar Jilbab Kemudian Juga Memakai Hal-hal Yang sudah Allah Tetapkan Tentu Dalam Islam Muslimah Boleh Sekali Untuk tampil Stylis Atau Menarik Tampil Stylis Taat Tapi gaul Itu gak apa-apa Gaul tapi takat Taat juga itu gak apa-apa Jadi memang Islam tidak Membatasi Seorang muslimah Untuk bisa Stylis Ataupun Menarik Tapi sesuai Dengan koridor Yang telah Allah Syariatkan Seorang muslimah Catatannya adalah Muka dan Telapak Tangan Itu adalah Catatan yang Disyariatkan Di dalam Al-Quran Aurat Seorang muslimah Untuk para muslimah Closing statementnya Adalah Sebenarnya Apabila kita Make up Baik itu memakai Eyeless Make up yang waterproof Dan lain-lain Itu boleh Asalkan Tidak menghalangi Air wudu Untuk masuk ke kulit Kemudian juga Tidak Terbuat dari Barang-barang yang najis Kemudian juga Tidak Merubah Ciptaan Allah Dan Tidak Mengganggu Kesehatan Kita Sebagai seorang muslimah Ya Itu Closing statement Dari saya Wallahualamwissowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi begitu Sobat Villa Eh Udah azan nih Aku udahin dulu ya Video kali ini Buat kalian yang mau Salat Jangan lupa Untuk dihapus ya Make up-nya Abis itu Bisa di touch up lagi Setelah salat ya Aku Dinda Salwa Pamit undur diri Sampai jumpa Di episode Jindela Islam Selanjutnya Daaah Selanjutnya Terima kasih.